Halo kembali lagi bersama saya di channel telatoni di kesempatan ini saya ingin berbagi informasi mengenai pengemudi pertama di dunia yang merupakan seorang perempuan sebelum lanjut jangan lupa klik like subscribe dan klik tanda bel Saat ini mungkin sudah menjadi rahasia umum pengemudi wanita dijadikan bahan bercanda karena seringkali didapatkan ceroboh dalam berkendara Tetapi bila melihat sejarah dunia otomotif khususnya mobil tidak akan berkembang seperti saat ini tanpa perempuan Dalam zatatan sejarah pengemudi pertama di dunia adalah seorang perempuan Tepatnya ia adalah Berta Benz istri dari Carl Benz yang pertama kali mendesain dan membangun mobil dengan sistem pembakaran Pada tahun 1888 Berta membawa motor wagen model 3 buatan suaminya tanpa memberitahu dan meminta izin pada sang suami Berta melakukan perjalanan dari Manihin menuju Forsheim yang berjarak 106 km Itu adalah sebuah perjalanan bersejarah yang mencatatkan dirinya sebagai manusia pertama menggudikan sebuah mobil Tujuan Berta saat itu adalah meyakinkan suaminya bahwa penemuan yang sudah memakan investasi besar tersebut dapat dipasarkan dan memberikan keuntungan Pada saat perjalanan pun Berta cukup paham teknik mekanis yang mana dia terapkan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan saat perjalanan itu Berta juga sempat berhenti di kota Westlock dan membeli bahan bakar kepada ahli kimia Yang mana setelah itu menjadi stasiun pengisian bahan bakar pertama di dunia Singkat cerita Berta akhirnya sampai ke tujuan dan mengabari kesuksesan perjalanan tersebut kepada suaminya melalui telegram Beberapa hari setelah beristirahat ia kembali ke kampung halamannya Berta akhirnya sampai ke tujuan dan mengabari kesuksesan perjalanan tersebut Terima kasih telah menonton!